Untuk memenuhi alam semesta, Sang-Sangkan Paranidumali menciptakan berbagai macam bentuk kehidupan. Yang pertama disebut dengan Sarwo Wong. Wong itu manusia. Kita-kita ini adalah Wong, manusia. Kemudian yang kedua Sarwo Satu. Satu itu binatang. Apakah binatang yang hidup di hutan, dan binatang yang hidup liar, juga binatang yang bernyakang piaraan. Khususnya binatang yang berkaki empat. Kemudian ada Sarwo Mino. Mino itu adalah ikan. Baik ikan yang hidup di sungai, air tawar, hidup di danau, hidup di lautan. Kemudian ada Sarwo Manuk. Manuk itu adalah yang bersayap. Baik yang hidupnya di alam bebas, dan juga di pekarangan rumah, binatang piaraan. Kemudian ada Sarwo Taru. Taru itu adalah pepohonan. Pepohonan yang menghasilkan buah-buahan. Kemudian terakhir ada Sarwo Buku. Buku itu adalah yang berongga-rongga. Ada bambu contohnya. Bambu, tebu, dan rumputan lainnya. Nah, di antara ciptaan Tuhan ini, yang paling sakti itu adalah manusia. Kenapa? Karena manusia dibekali oleh tiga hal. Yaitu ada bayu, ada tenaga, ada sabde, itu bisa berbicara, ada hidup, punya pikiran. Nah, itulah sebabnya manusia itu bisa, apa namanya, kalau bahasa Balinya itu, sakti itu bisa ngelekas. Bisa ngelekas, ya. Manusia bisa ngelekas menjadi binatang. Nah, manusia bisa menjadi manusia itu sendiri. Bahkan yang membuat manusia sakti itu, manusia itu bisa menjadi dewa, bisa menjadi Tuhan itu sendiri. Nah, inilah kehebatan manusia. Yang sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Kenapa manusia itu sakti? Karena manusia itu memiliki tiga kesadaran. Yang disebut dengan buta ya, manusia ya, dewa ya. Manusia bisa menjadi manusia itu sendiri, manusia bisa menjadi buta ya, manusia bisa menjadi dewa. Atau dalam bahasa sederhananya lagi yang diwariskan oleh leluhur kita adalah ada buta di dewa, ada manusia di dewa, ada dewa di dewa. Nah, inilah hebatnya manusia memiliki tiga kesadaran. Manusia bisa memilih yang mana? Mau jadi orang jahat, munculkan sifat-sifat buta. Mau menjadi orang baik, munculkan sifat-sifat manusia kita. Dan kalau menjadi, ingin menjadi orang bijak, munculkan sifat-sifat dewa yang sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita. Hidup ini sebuah pilihan, kita mau di mana? Ya, kalau kita memunculkan sifat-sifat buta ya, kita kasar, kita keras ya, ingin mendapatkan yang paling banyak, ingin yang nomor satu, ingin yang paling hebat, ingin yang paling sakti. Ya, inilah sifat-sifat yang juga ada di dalam diri kita. Nah, kalau ini yang kita munculkan, kita akan menjadi orang jahat. Nah, kalau kita memunculkan sifat-sifat baik kita, kita bisa berpikir yang baik, kita bisa berkata yang baik, kita bisa berperilaku yang baik, hidup kita berguna bagi yang lain, ini kita memunculkan sifat manusia kita. Ya, karena menjadi manusia itu diwajibkan untuk berpikir yang baik, berkata yang baik, berperilaku yang baik. Ya, sehingga kita disegani di masyarakat pada saat hidup dan setelah mati kita akan masuk sorga, gitu. Sangat beda mereka yang jahat, ya, mereka akan ditakuti, hidupnya, apa namanya, akan penuh dengan penderitaan, dan pada akhirnya akan masuk neraka, gitu. Nah, tetapi hidup kita sebagai manusia bukan untuk meraih sorga, bukan untuk menghindari neraka. Tetapi leluhur kita mengajarkan bahwa tujuan hidup kita adalah mencapai moksatem jagadita yacayiti dharma, bahagia semasi hidup dan bahagia setelah kematian. Nah, bagaimana kita bisa mencapai ini? Apakah dengan menjadi manusia yang berpikir baik, berkata baik, berperilaku baik, bisa mengantarkan kita menuju moksata? Tidak. Orang yang selalu berpikir baik, orang yang selalu berkata baik dan berperilaku baik, hanya sampai pada sorga. Hanya sampai pada sorga. Kenapa? Karena orang yang baik, itu biasanya hidup mereka penuh penderitaan semasih hidup. Walaupun mungkin bahagia setelah kematian. Tetapi, tujuan dari kita sebagai orang Bali yang beragama Hindu adalah untuk mencapai kebahagiaan semasih hidup, kebahagiaan setelah kematian. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai moksata menjaga rita yacayiti dharma itu? Nah, disini kita harus meningkatkan diri kita lagi, bukan saja sebagai manusia, tetapi memunculkan sifat-sifat dewa, sifat-sifat dewi, yang sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita. Ada dewa di dewa eke. Inilah sifat-sifat dewa, sifat-sifat dewi yang ada di dalam diri kita, kita munculkan. Hanya mereka yang sudah memunculkan sifat-sifat dewa, sifat-sifat dewi yang ada di dalam diri mereka. Maka, yang muncul adalah sifat-sifat mulia. Dengan berpikir mulia, berkata-kata mulia, berperilaku mulia, orang ini akan menjadi manusia yang bijaksana. Ya, manusia bijaksana, hidupnya akan bahagia semasih hidup, bahagia setelah kematian. Nah, inilah yang disebut dengan Moksatem Jagadita yacayiti dharma. Setiap orang pernah berlaku jahat. Contoh, setiap orang pernah mencuri, setiap orang pernah menipu, setiap orang pernah berkata kasar, setiap orang pernah menyakiti orang lain. Itu pasti. Tetapi, itu lalu, itu dulu. Kita juga sudah pernah berbuat kebaikan. Kita sering menolong orang yang kesusahan. Kita sering melihat orang sakit. Kita sering menolong orang sakit. Kita sudah sering melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi kenyataannya, ya, perlu diketahui, orang baik hidupnya selalu mengerita. Buktinya, tanyakan pada diri itu. Anda sudah pernah berbuat baik kepada seseorang, tetapi seseorang itu tidak menghargai, bahkan menjerek-jerekkan Anda di belakang. Inilah risiko menjadi orang baik. Maka, ayo, jangan menjadi orang jahat. Berhenti menjadi orang baik. Mari kita belajar menjadi orang bijaksana. Dengan cara apa? Memunculkan sifat-sifat dewa yang ada di dalam diri kita. Nah, inilah kelebihan kita dibanding saudara-saudara kita, yaitu sarwa buku, sarwa taruh, sarwa manuk, sarwa minuh, sarwa satu, hanya manusialah. Yang paling sakti, karena bisa, menjadi buta, bisa menjadi manusia, bisa menjadi dewa. Mari kita sadari diri kita, bahwa kita adalah percikan kecil dari sang-sangkan paraneng dumadi, percikan kecil dari sang yang widi, yang memiliki sifat, ya, selalu bercahaya, selalu bahagia, penuh kasih, suka memberi, dan bijaksana. ketika kita menyadari, bahwa kita bagian terkecil dari Tuhan, atau dari sang-sangkan paraneng dumadi, kemudian mari kita munculkan sifat-sifat, dewa yang ada di DWK, kita akan bisa menjadi bijak sana. Demikianlah, kesaktian manusia. Oh, Santi, Santi, Santi,